Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hadi Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman-teman ada mesin cuci sub ya Yang kemarin bodinya bocok dilakukan ini sudah kita perbaiki Nah disini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman Sebenarnya apa sih penyebab kok untuk beberapa merek shop Saya sering menemukan dia pecah dilakukan ya Oke kita lihat ya dalemannya Nah yang sering saya temui untuk merek shop Itu sering terjadi kebocoran di area sini ya teman-teman Di area pembatas pulsator dengan bodi Nah ini sering terjadi kebocoran atau keretakan ya Yang sering saya tangan itu memang merek shop ya Itu entah bahannya yang tipis Atau memang ada penyebab lain ya Cuma yang sering saya temukan Itu yang pertama itu adalah karena adanya koin ya Koin itu kalau masuk ke dalam mesin cuci Dia pas berada disini Dia nggak mau masuk teman-teman ya Nggak mau masuk di bawah pulsator Dia berada disini Nah itu dia ikut berputar ya Sehingga dia ngesek bodi bawah mesin cuci ini Yang pas lukukan Sehingga itulah yang menyebabkan pecah ya Namun untuk kasus yang ini Ini termasuk kasus langka dan baru saya temui Baru kemarin ya Itu ternyata selain adanya koin Dia ternyata ada masalah di gearboxnya ya Jadi ini pulsator anjlok disebabkan oleh gerbok yang anjlok ya Sehingga pulsator ini Dia turun ya Nah ini ya Nah ini harusnya kan segini teman-teman ya Tingginya ya Dia anjlok segini Nah Nah ini dia berputar terus ya Saat mencuci ya Sehingga lama-lama dia akan Gesek Gesek bodi ya Nah lama-kelama nanti akan terjadi Kebocoran retak atau pecah ya Nah Nah salah satu ciri Bocornya bodi disebabkan Karena pulsator anjlok itu Bisa kita lihat di pulsatornya ini teman-teman ya Ini kita buka Pakai obeng plus ya Kita ambil Nah Salah satu cirinya itu ini teman-teman ya Ini kalau teman-teman Tarik Dia Nah Ini kocak dan dia bisa dinaik turun ke atas ya Ini agak goyang Nah inilah yang menyebabkan Pulsator anjlok sehingga dia mengikis Pinggir-pinggir permukaan Sehingga terjadi kebocoran ya Nah Untuk model sap Dia kan modelnya ada Semacam Cekungan ya Dia modelnya yang bodi bawah kan ada semacam cekungan ya Nah Untuk memastikannya Kita bisa lihat Di pulsatornya Nah Salah satu cirinya itu Disini teman-teman ya Di pulsator ini Bagian pinggir ada semacam sayatan ya Kayak diiris pisau Nah ini Dia karena bergesekan dengan Lekukan atau cekungan yang ada di Bodi bawah pulsator ya Nah Solusi terbaik adalah Kita wajib mengganti Gearboxnya ya Gearbox satu paket ya Itu adalah solit terbaik Namun Alangkah baiknya Kasus seperti ini Kita bicarakan dulu Ke customer Apakah Mau dilakukan Penggantian gearbox Atau Mau pakai cara lain ya Kalau saya Saya sarankan Biasanya untuk Mengganti gearbox sekalian ya Namun itu Sepenuhnya ada di Hak Konsumen ya Kalau dia minta Disiasatin Biasanya Saya akan Meletakkan ring Di sini Di bawah pulsator ini Ringnya Supaya dia Ketebalan dan tambah Ya Kalau ketebalan tambah Diharapkan Diharapkan Pulsatornya ini Tidak menggesek lagi Dengan bodi mesin cuci Ya Namun Cara terbaik Memang harus mengganti gearbox Oke Itu tadi Informasi Yang bisa Saya banget Terkait Penyebab Bodi mesin cuci Bawah Dan solusinya Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share Sampai jumpa Di tutorial service berikutnya Dadah